Keinformasi pertama, pemirsa pemerintah telah selesai menyusun mekanisme pemberian sanksi kepada badan usaha penyalur maupun penerima FEM yang tak patuh pada aturan penggunaan B20. Sebelumnya, Menko Perekonomian menegaskan pihak yang tak menjalankan kewajiban yang akan dijatuhi sanksi. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program B20. Untuk itu, pemerintah menyusun mekanisme pemberian sanksi kepada badan usaha penyalur maupun penerima FEM yang tidak mematuhi aturan B20. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Joko Siswanto menyatakan pihaknya sudah merampungkan standar operasional prosedur pemberian sanksi. Menurutnya, sanksi denda tetap 6.000 rupiah, namun mekanismenya diatur dalam SOP. Sebelumnya, Menteri Konotor Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pihaknya akan mengumumkan dan menjatuhkan sanksi kepada para pihak yang diketahui tidak menjalankan kewajibannya terkait mandatori B20. Menurut Darmin, sanksi tersebut akan dijatuhkan setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan sebulan terakhir dan dikaji terlebih dahulu. Apakah sudah disiapkan antisipasi jika terdapat kendala di tengah pelaksanaan? Sebelumnya, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM, Rida Mulyana, menjelaskan, mekanisme penerapan sanksi akan dilakukan mulai dari pemeriksaan administratif dan pengaturan teknisnya. Terima kasih telah menonton!